Tanaman papaya dapat mulai dipanen setelah berumur antara 8 hingga 9 bulan. Pada musim panen, buah papaya dapat dipanen 4 kali dalam seminggu. Bekerja akan memanen saat buah papaya memiliki tanda-tanda kematangan, yaitu terdapat seburat warna kuning pada dua bagian ujung. Kondisi kematangan buah papaya dapat disesuaikan dan dipetik dengan bangsa pasat buah papaya. Baik itu untuk dijual sebagian buah segar atau bahan olahan produksi industri. Pada saat pemanenan gila luas, seperti ini akan melibatkan banyak pekerja dalam melakukan pembentikan. Tim pemanen dibagi menjadi dua hanya itu, tim pementik buah dan juga tim pengangkut. Di dalam pengangkutan hasil manen buah papaya. Beberapa petani menggunakan kawat kabel pengangkut untuk membawa hasil manen yang terhadap ke ruang papaya pengolahan. Sedangkan sebagian lainnya akan menggunakan traktor pengangkut yang dibawa masuk ke dalam padang dengan didampingi beberapa tim pekerja pemetik buah. Selanjutnya, papaya dibawa ke papaya di mana para pengerja papaya akan menyangkut hasil panah ini dengan memasukannya ke dalam air untuk memasihkan keletuan dari kontaminasi. Selanjutnya, pekerja akan melakukan penampiran dan grading yang sesuai standar produksi pabrik sebelum perempasan. Buah papaya termasuk buah yang mudah rusak dalam proses pengolahan dan distribusinya sehingga pekerja harus benar-benar berhati-hati dalam menanganinya. Kemudian, pekerja akan mengungkus setiap papaya dengan kertas dan akhirnya dikemas ke dalam peti.